Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD membentuk Tim Percepatan Reformasi Hukum dengan menerbitkan Surat Keputusan Menkopol Hukam No. 63 Tahun 2023 tentang Tim Percepatan Reformasi Hukum. Berdasarkan SK tersebut, susunan keanggotaan Tim Percepatan Reformasi Hukum terdiri atas pengarah, ketua, wakil ketua, dan sekretaris, serta kelompok kerja. Ada sejumlah tokoh publik yang masuk dalam tim ini seperti Najwa Sihab, Faisal Basri, dan Eros Jarod. SK ini mengatur bahwa posisi pengarah diisi secara ex officio oleh Menkopol Hukam, sedangkan ketuanya adalah Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia ke Menkopol Hukam secara ex officio. Posisi wakil ketua diisi oleh mantan pimpinan KPK Laude M. Sheriff, sedangkan sekretaris tim ini adalah sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM ke Menkopol Hukam secara ex officio. Terdapat juga 4 kelompok kerja dalam susunan Tim Percepatan Reformasi Hukum. Keempat kelompok kerja itu adalah kelompok kerja reformasi lembaga peradilan dan penegakan hukum, kelompok kerja reformasi hukum sektor agraria dan sumber daya alam, kelompok kerja pencegahan dan pemberatasan korupsi, dan kelompok kerja reformasi sektor peraturan perundang-undangan.